Mantan Gubernur New Jersey, Chris Christie, resmi mencalonkan diri sebagai bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik. Christie sempat menjadi pesaing Donald Trump dalam pemilihan Presiden tahun 2016 sebelum akhirnya menjadi penasehat kampanye Donald Trump. Selama menjabat sebagai Gubernur New Jersey, sosa Christie ini memiliki reputasi sebagai seseorang yang petarung, yang sering melakukan aksi konfrontasi. Kampanye Christie ini sekaligus menguji para pemilih Republik, di mana sebelumnya para pemilih ini mendukung kebijakan Trump, namun berakhir mengkritisi perilaku mantan Presiden tersebut yang pernah mengklaim adanya penipuan surat suara pemilu pada tahun 2020.